Halo pemirsa youtube masih bersama kami di saluran kesayangan anda yaitu tutorial gorden ini adalah gorden ayelet yang akan saya buat kemudian gorden ayelet ini ada tiga macam kertas gulung warna putih smoke ring ayelet yang berpakai lubang kemudian kain gorden berwarna coklat perhatikan tangan saya untuk anda saya akan melipat terlebih dahulu bagian kertas gulung warna putih ini lipat saja kira-kira setengah dari bagian kertas ini adalah bagiannya lipat kira-kira setengah dari kertas gulung warna putih oke kira-kira seperti yang anda lihat oke perhatikan tangan saya untuk anda kira-kira seperti itu ya ukurannya setengah dari kertas yang akan dilipat kemudian pasang saja bagiannya adalah setengah setengah dari bagian kertas warna putih kertas gulung atau kain keras gulung kemudian saya akan memasang saya akan memasang ayelet ini ke bagian atas tirai dan kertas gulung warna putih seperti ini perhatikan tangan saya untuk anda saya akan menjahitnya oke oke seperti itu kemudian saya akan melanjutkan bagian ini jahitan ini sama seperti tadi ya lipat setengah dari bagian kertas gulung warna putih oke setengah ya kemudian jahit saja secara perlahan tetapi pasti ini adalah kain gorden sementara yang sudah dijahit saya rasa untuk anda bisa membuat tutorial gorden yang saya buat karena saya membuatnya untuk anda semua saya ulang lagi ya lipat kira-kira setengah dari kertas gulung warna putih ini adalah kertas gulung warna putih lipat saja kemudian letakkan ayelet ke bagian atasnya oke perhatikan tangan saya untuk anda setelah itu jahit saja untuk menjahitnya pegang kuat-kuat erat-erat jangan sampai lepas oke kira-kira seperti itu next sama seperti tadi ya cara memegangnya ada dua tangan oke lihatlah ini adalah tangan saya perhatikan saja perhatikan tangan saya untuk anda dua tangan seperti ini oke next kemudian disini saya lanjutkan ada kertas gulung warna putih kemudian lipat saja lipat saja bagian tirai warna coklat lipat setengah-setengah artinya kertas gulung warna putih setengah kemudian tirai warna coklat setengah setelah itu letakkan ayelet ke bagian atasnya seperti ini perhatikan tangan saya untuk anda nah seperti ini pegang saja pegang erat-erat kemudian jahit beginilah seterusnya oke kira-kira seperti itu ya perhatikan tangan saya untuk anda saya ulang lagi supaya anda bisa mempelajari tutorial yang saya buat ini kertas gulung warna putih lipat saja lipat setengah dari bagian kertas gulung warna putih dua jari kiri dua jari kanan kemudian letakkan ayelet ini ke bagian atas tirai setelah itu jahit oke seperti ini hasil sementara kemudian saya akan memperlihatkannya untuk anda next letakkan kertas gulung warna putih kemudian lipat menggunakan kain gorden warna coklat yang saya pegang ini kemudian buat tengah-tengah lurus ya dua jari dua jari atau bagi dua saja untuk kertas gulung warna putih setelah itu jahit secara perlahan tetapi pasti perhatikan tangan saya untuk anda iya iya seperti itu oke begitu lah seterusnya harapan saya anda bisa membuat tutorial gorden yang saya buat seperti ini lagi ya lipat kemudian buat tengah-tengah dua jari dua jari setelah itu jahit oke sama seperti yang tadi lipat saja setelah itu pastikan saja posisinya adalah tengah-tengah dua jari kiri dua jari kanan kemudian setelah sesuai antara kiri dan kanan kemudian jahit saja oke perhatikan tangan saya untuk anda begitulah seterusnya sedikit lagi ya ini kertas gulung warna putih letakkan kain gorden warna coklat kemudian bagian tengah-tengah samakan saja dua jari kiri dua jari kanan kemudian letakkan ke bagian atasnya setelah itu jahit kemudian sama untuk kertas gulungnya potong saja supaya lebih enak melipatnya nanti saya perlihatkan lagi ini kertas gulung lima atau enam sentimeter lipat saja kemudian letakkan kertas gulung letakkan kain gorden letakkan ejedet jahit saja kira-kira seperti itu perhatikan tangan saya untuk anda ini ada lebihnya kemudian saya akan memperlihatkan dari bagian awal seperti yang anda lihat jahit lagi bagian bawahnya ini ya jahit lagi bagian bawahnya oke jahit lagi bagian bawahnya cara menjahitnya pegang saja bagian ejelet dan pegang saja bagian depan letakkan lengan tangan anda ke bagian ejelet seperti ini fungsinya supaya tidak bergeser kemana-mana next seperti ini ya letakkan ke bawah kemudian jahit lagi letakkan ke bawah kemudian jahit lagi ya letakkan ke bawah kemudian jahit lagi letakkan ke bawah kemudian jahit lagi letakkan ke bawah kemudian jahit begitulah seterusnya setelah itu bagian ini saya akan perlihatkan nah bagian ini lubangi saja dan cara melubangi gorden ini sudah ada di playlist tutorial gorden silakan untuk dilihat dan dipelajari sehingga lubangnya nanti bagian EYL akan menjadi seperti ini seperti bagian 2 lihatlah lubang EYL ini ini adalah bentuknya kira-kira ada lubangnya oke seperti ini dilubangi menggunakan gunting dibulati oke seperti ini lihatlah oke terima kasih terima kasih jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami salam tutorial gorden salam tutorial gorden selamat menikmati selamat menikmati